Intro Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan diberikan rejeki yang banyak, amin Oke, kali ini saya akan menceritakan sebuah film serial yang berjudul Karena setiap kejadian yang ada di film ini hampir semuanya diangkat dari kisah nyata Yaudah lah, tanpa lama-lama kita eh dan ken aja cuy ke ceritanya Let's go Film ini dibuka dengan seorang wanita bernama Abby Yang sedang merenung galau karena belum bisa move on dari pacarnya Abby sendiri adalah wanita yang pekerja keras Dimana dia bekerja sebagai operator 911 Setiap akan berangkat kerja Abby tidak pernah lelah letih lesu Selalu mengingatkan kepada ibunya untuk minum obat Dan tidak lupa juga menyimpan nomor teleponnya di atas meja Karena ibunya sendiri mempunyai penyakit Alzheimer Yaitu gangguan memori dan juga fungsi mental Ketika di tempat kerja Abby mendapatkan telepon dari seorang emak-emak yang melapor kalau anaknya pingsan Saat sedang berenang karena kepalanya terbentur Setelah mendapatkan lokasinya, Abby pun langsung menelpon petugas Damkar Tidak lama petugas Damkar pun datang Dan langsung memberikan pertolongan kepada anak tersebut Sang kapten yang bernama Bobby mencoba untuk menenangkan si ibu Sementara anak buahnya yang bernama Wilson, Bucky, dan juga Han Memberikan pertolongan kepada anak si ibu Hingga akhirnya si anak pun berhasil tertolong Dan yang membuat Abby paling tidak suka adalah Saat petugas datang dan si ibu langsung mematikan teleponnya Tanpa bilang terima kasih kepada Abby Dan hal itu cukup mengkampretkan Setelah itu, Bobby langsung pergi untuk menyelamatkan seorang wanita Yang berniat akan melompat dari tempat yang sangat tinggi Di sini Bobby mencoba untuk membujuk si wanita agar tidak melompat Karena perbuatan itu sangatlah dibenci oleh Tuhan Dan sangat disukai oleh setan Tapi si wanita yang sudah sangat prustasi Tidak mendengarkannya hingga akhirnya Siang harinya, Bucky pergi menggunakan mobil Damkar Karena ada keadaan darurat yang harus segera sampai di tempat tujuan Dan ternyata, keadaan darurat itu untuk menemui seorang wanita Dimana Bucky ditantang oleh si wanita Jika sampai dalam waktu 5 menit Maka si wanita akan menjadi milik Bucky Tanpa lama-lama mereka pun langsung saja melakukan Ya kalian tahulah cuy Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali Atas olahnya itu, Bobby langsung marah kepada Bucky Karena telah menggunakan mobil Dina hanya demi kepentingan dirinya sendiri Apalagi hanya demi melakukan sebuah ritual yang sangat-sangat tidak berpaidah Oleh karena itu, si kapten memberikan peringatan teguran kepada Bucky Jika melakukannya lagi, maka Bucky akan langsung dipecat Ketika sedang makan, tiba-tiba alarm berbunyi Tanpa pikir panjang, mereka langsung pergi ke tempat kejadian Dan ternyata Abby mendapatkan laporan dari seorang pria Kalau dia mendengar suara bayi menangis dari dalam tembok kamar mandinya Setibanya di lokasi Ternyata Bobby tidak mendengar apapun Wilson mengira kalau pria ini dalam keadaan mabuk Sehingga apa yang dia dengar hanyalah sebuah halusinasi saja Tapi tiba-tiba Bobby menyuruh semuanya untuk diam Kemudian Bobby menggunakan alat stetoskop Agar suaranya bisa terdengar dengan jelas Dan ya, ternyata benar saja Di balik tembok itu ada suara bayi yang sedang oa-oakan Di sini Bobby berniat akan membongkarnya Tapi Han merasa ragu kalau suara itu adalah suara bayi Karena bisa saja itu adalah suara dari rekaman Walkman Apalagi di balik tembok itu terdapat banyak sekali pipa toilet Dan jika dibongkar, takutnya semua e-e yang ada di dalam pipa tersebut berhamburan keluar Bobby lalu bilang mungkin saja itu adalah bayi prematur Dan tulangnya bisa membengkok Tanpa banyak bacot, Bucky berniat akan membongkarnya dengan kampak Tapi Bobby melarangnya karena hal itu bisa saja membahayakan bayinya Bobby lalu menyuruh Bucky untuk mengambil gergaji yang ada di mobil Sementara Wilson akan pergi untuk bilang pada penghuni apartemen Agar tidak menyalakan air ke dalam kloset Karena hal itu bisa saja membuat bayinya hanyut Tidak lama polisi yang bernama Athena bersama dengan temannya datang Athena langsung mengetuk semua pintu apartemen Untuk menanyakan apakah ada seorang gadis yang tinggal di sini Hingga tiba-tiba Athena melihat seorang bapak-bapak dan juga seorang wanita Yang terlihat sangat mencurigakan Saat mendekatinya si bapak langsung masuk ke dalam Hingga tiba-tiba dia melihat bercak darah di lantai Dan langsung mengikutinya Dan ya Dia langsung olohok ternyata bercak darah itu masuk ke dalam sebuah paralon Sementara itu mereka terus berusaha untuk memotong paralon Yang dianggap terdapat ada bayinya Ketika berhasil memotongnya Ternyata memang benar ada seorang bayi di dalam paralon tersebut Bobby dan Han mencoba untuk mengeluarkannya Dengan memberikan sedikit pelumas agar si bayi bisa keluar Dan ya Tidak lama akhirnya mereka berhasil mengeluarkannya Tapi dalam keadaan sudah tidak bernapas Bobby langsung memberikan tindakan RJP agar si bayi kembali bernapas Dan akhirnya mereka langsung senang ketika melihat bayi tersebut bisa kembali bernapas Dan mereka langsung membawanya ke rumah sakit Sementara itu Athena masuk dengan paksa ke apartemen si bapak Dan dia melihat seorang wanita yang sedang terbaring Dengan kondisi mengalami pendarahan Dan ya Tentu saja wanita ini adalah ibu dari bayi tersebut Dan langsung membawanya ke rumah sakit Tapi pada saat akan dimasukkan ke dalam mobil Bucky menolak wanita itu ada di sini Dan hal itu membuat sedikit keributan Hingga akhirnya Bob langsung membawanya ke dalam mobil Singkatnya setelah di rumah sakit Bucky berniat akan masuk ke dalam Tapi Bob melarangnya karena pekerjaan kita sudah selesai Tidak lama Athena datang dan langsung marah kepada Bucky Karena Bucky hampir saja membuat seorang wanita terbunuh Dan dia berjanji akan menangkap Bucky Jika membuat kekacauan lagi Singkat waktu besok paginya Sebelum berangkat kerja Abby memberikan sarapan kepada ibunya Selama Abby kerja Ibunya dijaga oleh seorang wanita bernama Peronika Ketika di kantor Abby mendapatkan telepon dari seorang wanita Dan meminta tolong kalau dirinya tidak bisa bernapas Karena lehernya tercekik oleh ular miliknya sendiri Tidak lama Bob dan timnya datang Di sini mereka terkejut Karena di rumah ini terdapat banyak sekali ular Di sini Han merasa ketakutan Karena sejak menonton film Conan the Barbarian Yang diperankan oleh Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Apalah pokoknya itu cuy Hal itu membuat Han menjadi trauma Tidak lama Bob menemukan si wanita dalam keadaan lehernya Terlilit oleh ular Bob mencoba untuk melepaskannya Tapi hal itu percuma saja Wilson berniat akan memberikan obat bius agar ularnya pingsan Tapi hal itu membutuhkan waktu beberapa menit agar ularnya pingsan Dan wanita ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi Han yang sangat ketakutan menyarankan agar membunuhnya saja Tapi Wilson tidak setuju Di sini mereka sangat bingung apa yang harus mereka lakukan Ditambah lagi lilitan ular ini semakin kencang Karena tidak ada pilihan lain Akhirnya Bucky langsung membunuhnya Dan kampretnya di sini Bucky merayu si wanita Dengan bilang kalau dirinya Lebih memilih menolong seseorang yang sangat berarti untuknya Dan hal itu cukup membuat si wanita langsung terbang melayang Siang harinya Bob melihat tangga dari mobil damkar Terpasang ke atas gedung apartemen Bob yang tahu kalau ini kelakuan dari si Bucky Langsung naik ke atas Dan ya Ternyata benar saja Si Bucky dan si wanita ular baru saja selesai bermain kuda lumping Dan jelas saja hal itu membuat Bob sangat-sangat marah kepada Bucky Tanpa pikir panjang Bob langsung memecat si Bucky Meskipun Bucky sempat memohon agar tidak dipecat Tapi keputusan Bob sudah bulat Karena dia sudah sangat kecewa kepada Bucky Sementara itu Abby mendapatkan telepon dari seorang anak Yang bilang kalau ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya Dan ibunya belum juga pulang Di sini Abby kesulitan untuk melacak lokasinya Karena GPS di HP anak ini mati Ditambah lagi dia tidak tahu alamat rumahnya karena baru saja pindah Yang dia tahu nama jalannya yaitu Lambert Dan juga nama kotanya yaitu Winnenka Abby meminta agar si anak tetap tenang Dan cari tempat yang aman untuk nyumput Sementara yang lain terus berusaha untuk mendapatkan lokasinya Kemudian Abby langsung menelpon Athena dan menjelaskan semuanya Abby bilang kalau rumahnya warna coklat Dengan garis putih dan juga garasinya berwarna putih Kemudian Athena langsung pergi menuju tempat lokasi Tapi ternyata ciri-ciri dari rumah tersebut sangatlah banyak Karena rumah anak ini ada di dalam perumahan Dan hal itu membuat Athena sangat-sangat janggar menemukan rumahnya Tapi dia punya cara lain untuk mengetahui lokasi rumahnya Dia pun langsung menelpon Wilson Dan meminta bantuan untuk datang dengan membawa mobil damkar Wilson lalu bilang kalau semua petugas sedang sibuk Tapi ada satu petugas yang sedang tidak sibuk Dan akan segera datang kurang dari 5 menit Dan ternyata yang datang adalah Bucky Tentu saja Athena tidak mengharapkan kalau yang datang adalah Bucky Tapi karena tidak ada pilihan lain Athena pun meminta pada Bucky untuk berkeliling di perumahan ini Nantinya jika suara sirine dari mobil terdengar dengan jelas dari telepon Abby Itu berarti mobilnya sudah dekat dengan rumah si anak Dan hal itu sangatlah ide yang sangat cemerlang Sementara itu dua orang perampok berhasil menemukan si anak Dan mereka sangat panik karena anak tersebut sedang menelpon Mereka pun langsung mencari si anak tersebut yang sedang bersembunyi Tidak butuh waktu lama Akhirnya Abby menemukan lokasi rumahnya Dan Athena langsung masuk melewati pintu samping Tidak lama si ibu anak datang Dan Bucky menyuruhnya untuk tidak masuk Sementara di dalam anak tersebut berhasil tertangkap Dan langsung dimasukkan ke dalam salah satu ruangan Hal itu membuat Abby dan yang lainnya sangat panik Kemudian dua perampok ini pergi melewati pintu belakang Dan ya Tentu saja Athena sudah menunggu mereka berdua Tapi salah satu perampok berhasil lolos Dan langsung menyandra si anak Dan untung saja si anak berhasil mengigit tangan si perampok Dan dia pun langsung kabur menggunakan motornya Tapi percuma saja polisi sudah mengepungnya hingga akhirnya Dan ya Berkat Bucky perampok tersebut berhasil tertangkap Bucky lalu bilang pada Abby Kalau anak itu sudah bersama dengan ibunya Abby bilang kalau Bucky adalah seorang pahlawan Karena berhasil menangkap perampoknya Tapi Bucky berkata Kalau dirinya tidak pantas menjadi seorang pahlawan Karena yang lebih pantas adalah Abby Karena berhasil membuat anak itu agar tetap tenang Setelah itu saat Bucky kembali ke kantor Bob dan Wilson sudah menunggunya Dan ternyata Setelah kejadian tadi Athena menelpon Bob dan bilang Kalau Bucky adalah aset yang sangat berharga untuk mereka Dan ya Akhirnya Bob memberikan kesempatan kedua kepada Bucky Dan Bob tidak jadi memecatnya Film dibuka dengan dua orang pria Bernama Devon dan Opik Yang sedang bersiap-siap untuk naik Kuhana Roller Coaster Di sini Devon merasa ketakutan Dan menyarankan untuk pulang saja Opik lalu bilang Di depan kita ada dua orang wanita montok Jika kita keluar dari antrian ini Maka wanita ini akan menyebarkan foto mereka berdua ke Facebook Dengan tulisan seorang pengecut Dengan perasaan yang campur aduk Akhirnya Devon langsung naik Tapi ternyata tidak lama setelah itu Tiba-tiba saja Ya Karena pengamannya terlepas Membuat Opik terlempar dari kursinya Tidak lama Abby mendapat laporan Kalau ada seseorang yang terlempar dari Roller Coaster Dan sekarang dia tidak sadarkan diri Singkatnya Bob dan timnya sudah ada di tempat kejadian Bob menyuruh Bucky naik ke atas untuk menyelamatkan mereka semua Di sini terlihat kalau Devon sudah tidak kuat lagi Ditambah lagi tubuhnya yang langsing Membuatnya sangat kesulitan untuk bergerak Bucky pun menyuruh semuanya agar tetap tenang Tapi Devon terus bertanya tentang temannya Apakah dia selamat atau tidak Kemudian Bucky menanyakan tentang kondisi Opik kepada Bobby Wilson lalu bilang kalau dia sudah mati Karena mengalami luka dalam yang sangat parah Bob lalu menyuruh Han dan Wilson untuk membawa Opik menggunakan tandu ke dalam ambulan Karena dia tidak ingin kalau orang yang sedang terjebak di atas mengetahui kalau Opik sudah mati Karena tentu saja hal itu akan membuat mereka semua menjadi sangat panik Dan akan memperlamat proses evakuasi Sementara itu Bucky yang sudah sampai di atas Meminta kepada Devon agar tetap tenang Tapi Devon tidak bisa tenang karena dia merasa terganggu dengan orang-orang Yang melihatnya dan juga merekamnya Kemudian Bucky menyuruh Devon untuk memegang tangannya Devon yang sangat ketakutan dan juga tidak percaya diri Tidak bisa memegang tangan Bucky hingga akhirnya Setelah kejadian itu membuat Bucky menjadi tidak tenang Dan merasa bersalah Padahal pria itu tinggal meraih tangannya saja Maka dia bisa selamat Han lalu bilang kalau ini adalah bagian dari pekerjaan kita Jadi hal seperti itu pasti akan selalu terjadi Karena setiap orang lebih memilih untuk diam karena mereka terlalu takut Pekerjaan kita bukan hanya malam ini saja Tapi hari berikutnya akan menghadapi banyak sekali hal yang lebih buruk Singkat waktu pagi pun datang Terlihat Abby sedang menonton berita tentang Bucky Tiba-tiba Abby mendengar suara dari ibunya yang meminta tolong Ternyata ibunya terjebak di dalam toilet Dan pintunya terkunci dari dalam Abby lalu menyuruh sang ibu untuk membuka pintunya Tapi tentu saja sang ibu yang menderita penyakit Alzheimer Tidak tahu cara untuk membuka pintu Tidak lama datang seorang wanita bernama Carla Dia adalah pengasuh dari ibu Abby yang baru Dan Carla datang di saat yang tepat ketika Abby membutuhkan bantuan Abby bilang kalau ibunya terkunci di dalam toilet Dan tidak tahu cara untuk membukanya Dengan sekudang pengalaman yang Carla miliki Dia meminta kepada si ibu untuk berdiri Dan berjalan ke arah pintu Lalu memegang gagang pintunya dan putar ke arah yang berlawanan Dan ya Tidak lama akhirnya si ibu berhasil keluar Dan Abby sangat berterima kasih bahkan menyuruh Carla untuk pindah saja ke rumahnya Singkatnya saat di kantor Abby mendapatkan telepon dari seorang pria Dan bilang kalau dia diserang oleh dua ekor anjing Tidak lama Wilson dan Han datang Wilson menyuruh si pria untuk tetap tenang Dan jangan menyemprot anjing itu dengan air Karena hal itu akan membuat si anjing sangat marah Dan ya Lagi dan lagi Disini Han merasa ketakutan Dan lebih memilih menjauh dengan alasan Akan mencari pemilik anjingnya Tidak lama Athena datang dengan membawa makanan Dan langsung melemparkan makanan itu Dan ternyata cara itu berhasil untuk mengalihkan perhatian anjing tersebut Kemudian Wilson membuka salah satu ruangan Dan Athena melemparkan makanan itu ke dalam Alhasil anjing tersebut langsung masuk Singkatnya petugas hewan datang Dan langsung membawa anjing tersebut Tapi disini Athena merasa aneh karena semua pintu masuk ke dalam rumah tertutup dengan rapat Dan bagaimana bisa anjing itu masuk ke dalam rumah Tidak lama datang seorang pria Dan ternyata Pria ini adalah pemilik rumah yang asli Sementara yang tadi adalah seorang perampok Athena yang baru sadar telah membiarkan pria tersebut kabur Singkat cerita terlihat Bucky Yang sedang menghadiri upacara pemakaman dari Depon Dengan raut wajah yang merasa bersalah Setelah selesai adik Depon mengampiri Bucky Dan ia menyalahkan Bucky karena telah membuat kakaknya meninggal Bucky bilang kalau dirinya sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk menyelamatkannya Tapi Depon terlihat sudah menyerah dan lebih memilih untuk terjun bebas Tentu saja hal itu membuat si adik sangat marah Karena yang dia tahu kalau kakaknya tidak pernah menyerah Dan akan terus berjuang untuk tetap hidup Singkat waktu besok paginya Terlihat dua orang wanita montok yang sedang curhat Kemudian mereka melihat seorang pria yang sedang membersihkan kaca jendela Dengan menggunakan sebuah tali Hingga tiba-tiba Ya, hal itu membuat mereka sangat panik Dan langsung menelpon 911 Tidak lama Bob dan timnya datang ke tempat kejadian Di sini Bob menyuruh Bucky untuk menaiki tangga sebelum talinya terputus Tapi Bucky lebih memilih untuk naik ke atap Karena hal itu lebih cepat daripada harus menaiki tangga Tapi ternyata usahanya tidak berhasil Dan hal itu membuat Bucky sangat prustasi Bobby lalu menyuruh Bucky untuk pergi ke ahli psikolog Untuk menghilangkan rasa trauma yang ada pada dirinya Singkatnya setelah sampai di ahli psikolog Bucky bilang kalau dirinya mengalami trauma Karena sudah gagal menyelamatkan nyawa orang Dan hal itu membuatnya selalu tidak tenang dan juga merasa gelisah Wanita ini mencoba untuk menenangkannya Dan bilang kalau itu semua bukanlah salah Bucky Tapi kampretnya Dengan jiwa barbar yang dimiliki oleh Bucky Dia pun langsung merayu wanita tersebut Dan ya Kalian sudah tahulah ujung-ujungnya mereka akan melakukan apa cuy Sementara itu Athena dan suaminya yang bernama Mikkel Datang ke ahli psikolog Ternyata selama ini hubungan mereka tidak begitu baik Bahkan diambang kepunahan Karena ternyata Suaminya ini mengalami kelainan Yaitu dia menyukai sesama Terong Ya kalian tahulah apa maksudnya cuy Tapi Athena sendiri tidak ingin pisah Karena dia tidak ingin menyakiti kedua anaknya Begitu juga dengan Mikkel Yang sebenarnya sangat cinta kepada Athena Tapi apa mau dikata Dia tidak bisa memberikan napkah batin untuk Athena Tapi mereka berdua akan mencoba untuk tetap bertahan Demi kedua anak mereka Singkat waktu besok paginya Abby mendapat laporan kalau ada seorang pria Yang berniat akan melompat dari atas gedung Ternyata pria ini merasa sakit hati Karena istrinya sudah berselingkuh Walaupun faktanya Istrinya memang selingkuh Tidak lama Bob dan timnya datang Mereka mendapat laporan kalau pintu kamarnya terkunci Oleh karena itu mereka akan melakukan manuper Atau penyelamatan dengan cara sepontan Tidak pakai uku ya cuy Dan Bobby menyuruh Bucky untuk melakukannya Di sini Bucky sempat menolaknya Karena dia masih trauma Tapi karena Bobby percaya kepadanya Akhirnya dia pun akan melakukannya Sementara Bob akan mengalihkan perhatian si pria Dengan mengajaknya bicara Di sini Bob menyuruh si istri Untuk meminta maaf kepada suaminya Tapi dia menolaknya Karena itu sama saja mengakui Kalau dirinya memang selingkuh Bob lalu bilang meminta maaf Bukan berarti mengakui Kalau kamu selingkuh Mungkin dengan cara meminta maaf Suamimu tidak jadi untuk melompat Akhirnya si istri pun langsung meminta maaf Tapi percuma saja Cara itu tidak berhasil Dan justru membuat sang suami semakin marah Hingga tiba-tiba Dan ya Dengan sigap Bucky langsung menendang pria tersebut Hal itu pun membuat Bucky kembali percaya diri Dan sangat berterima kasih kepada Bobby Karena selalu memberinya semangat Tidak lama Bucky melihat adik dari Depon Yang sedang ada di luar Di sini dia meminta maaf Karena telah menyalahkan Bucky Atas kematian kakaknya Dan faktanya Tujuh tahun yang lalu Depon berniat akan bunuh diri Tapi berhasil digagalkan Setelah itu Depon sering menyendiri di kamarnya Mendengar hal tersebut Membuat Bucky semakin percaya diri Dan bilang terkadang Tidak semua orang ingin diselamatkan Sementara itu Terlihat Athena yang baru saja pulang Tapi saat masuk ke kamar Anaknya yang pertama Dia langsung terkejut Melihat anaknya dalam keadaan Tidak sadarkan diri Dan dia pun langsung Menelepon 911 Athena bilang Kalau anaknya oper dosis Dan mungkin saja Sudah meninggal Film diawali dengan Seorang ayah Bernama Danny Yang sedang mengadakan Pesta ulang tahun Anaknya bernama Cam Tapi ternyata Rumah tangga Danny Dan juga istrinya Tidak terlalu baik Karena istrinya Selalu menjauhkan Danny Dari anaknya Yaitu Cam Dan hal itu Membuat Danny Merasa kesal Bahkan saat istrinya Meminta Danny Untuk mengendong Anaknya yang kedua Danny menolaknya Dan lebih memilih Untuk bermain dengan Cam Di dalam rumah balon Di sini mereka berdua Terlihat sangat bahagia Tapi mereka tidak sadar Kalau tali pengikatnya Akan terlepas Ditama lagi Angin yang sangat kencang Hingga tiba-tiba Ya Karena angin yang kencang Rumah balon tersebut Langsung terbang Tapi sialnya Balon itu robek Dan membuat Danny Terlempar keluar Melihat hal itu Sang istri langsung Menelepon 911 Kalau rumah balon miliknya Terbang ke atas jurang Dan di dalamnya Ada anak dan juga suaminya Dan sekarang Rumah balon itu Tersangkut di tepi jurang Setelah sampai di lokasi Bob Wilson dan Bucky Akan turun ke bawah Menggunakan tali Sementara Han ditugaskan Untuk menurunkan mereka Menggunakan mesin derik Tapi di sini Han bertanya Kenapa dirinya Tidak pernah melakukan Hal yang sangat menyenangkan Dengan cara Menyelamatkan mereka Secara langsung Dan hal itu Membuat Han Merasa kecewa Tapi dia tetap Bekerja secara profesional Setelah semuanya siap Mereka langsung turun ke bawah Wilson dan Bucky Ditugaskan untuk Menyelamatkan anak-anak Sementara Bob Menolong Danny Yang ternyata masih hidup Tapi dia mengalami Luka yang serius Di bagian kepalanya Kemudian Han Menurunkan tandu Untuk menolong anak-anak Hingga akhirnya Mereka semua Berhasil selama Dan Bobby Berterima kasih kepada Han Karena bekerja dengan sangat baik Tapi sepertinya Han masih marah Kepada Bobby Di tempat lain Athena merasa cemas Karena mobil ambulan Belum juga datang Dan di sini Dia melihat obat miliknya Yang sudah diminum oleh May Yaitu anaknya Hingga akhirnya Ambulan datang Dan langsung membawa May Ke rumah sakit Ketika di rumah sakit Athena merasa cemas Dengan keadaan anaknya Tidak lama Mikkel datang Athena bilang Kalau May mengalami Oper dosis Di sini Mikkel merasa bersalah Karena dia sudah bilang Kepada anak mereka Kalau dirinya suka Sama Terong Tentu saja May belum siap Mendengarnya Dan hal itu Membuat May Merasa frustasi Tidak lama Datang seorang pria Dan ternyata Dia adalah pacar Dari Mikkel Hal itu tentu saja Membuat Athena Semakin sedih Dan langsung pergi Dengan alasan Ingin mengambil minum Sementara itu Terlihat Han Sedang makan bersama Dengan pacarnya Yang bernama Tatiana Dan di sini Han mencoba Untuk melamar pacarnya Han lalu bilang Kalau kita sudah saatnya Untuk menikah Tapi ternyata Harapan tidak seindah Yang Han bayangkan Di sini Han Harus merasa kecewa Karena ternyata Tatiana menolaknya Han merasa Kalau ini yang Tatiana inginkan Tapi Tatiana bilang Kalau dirinya Belum siap Dan dia tidak ingin Membuat Han Merasa kecewa Karena dulu Dirinya pernah bertunangan Tapi pada saat Akan menikah Tatiana malah pergi Meninggalkan calon suaminya Demi pria lain Ternyata Tatiana Memiliki masalah Dengan sebuah komitmen Dimana dia tidak bisa Memegang janjinya Atau bahasa gaulnya PHP Tatiana pun meminta Padahan memberinya Waktu untuk menjawabnya Sementara itu Terlihat May Yang sudah sadar Ternyata alasan May melakukan itu semua Karena dia memiliki Masalah di sekolah Dimana teman-temannya Selalu mengejeknya Bahkan sahabat Satu-satunya Malah ikut Mengejeknya juga Dan itu alasannya Kenapa May Berniat ingin Bunuh diri Singkat waktu Besok paginya Han pergi ke kantor Dengan muka Yang terlihat kesal Ternyata dia Masih tidak percaya Kalau lamarannya Ditolak oleh Tatiana Dengan alasan Kalau Tatiana Han pernah bertunangan Tapi pada saat Akan menikah Dia pergi Dengan pria lain Tapi disini Secara mengejutkan Bobby bilang Mungkin saja Itu yang terbaik Untukmu Mendengar hal itu Tentu saja Membuat Han langsung marah Han bilang Kalau Bobby Tidak pernah terbuka Tentang hidupnya Kepada mereka Sementara mereka Sementara mereka Selalu terbuka Kepada Bobby Karena selama Han Bekerja dengan Bobby Dirinya tidak pernah Bertemu dengan istri Ataupun anak Bobby Bahkan Han Tidak pernah melihat Bobby Bicara dengan istrinya Lewat telepon Bobby lalu bilang Alasan dirinya Tidak suka kepada Tatiana Karena wanita itu Sudah membuat Han Menjadi orang lain Saat ada di dekatnya Karena sebenarnya Dia sama sekali Tidak mencintai Han Hal itu Membuat Han Semakin marah Dan bilang Kalau dirinya Hanya ingin sesekali Menyelamatkan orang-orang Secara langsung Bukan hanya menunggu Dan mengendalikan alat saja Malam harinya Saat akan pulang Han yang masih marah Menjalankan mobilnya Dengan sangat kencang Hingga tiba-tiba Tidak lama Bobby mendapatkan kabar Han mengalami kecelakaan Mendengar hal itu Bobby dan semuanya Langsung pergi Ketempat kejadian Di sini temannya bilang Kalau Bobby harus Menyiapkan diri Untuk melihat Kondisi dari Han Dan ternyata Dia langsung terkejut Melihat kepala Han Tertusuk oleh sebuah besi Tapi untung saja Tidak terkena Bagian otak yang vital Tapi hal itu Membuat Han Tidak bisa bergerak Sama sekali Di sini Han Meminta kepada temannya Untuk mengeluarkan dirinya Dari dalam mobil Tapi tentu saja Mereka tidak bisa Dan ternyata Han sendiri Tidak tahu Apa yang sedang terjadi Pada dirinya Bahkan Han Tidak mengetahui Kalau kepalanya Tertusuk oleh besi Alasan Han Tidak merasakan sakit Karena bagian otak Tidak memiliki Nociceptor Atau sensor Yang bisa merasakan sakit Bobby lalu bilang Kalau Han Mengalami luka Yang sangat serius Di bagian kepala Han yang penasaran Ingin melihat luka Di kepalanya Dengan terpaksa Bobby merekam Menggunakan HP miliknya Dan ya Ketika Han melihatnya Dia langsung terkejut Sekaligus Tidak percaya Kenapa dirinya Masih hidup Bobby lalu bilang Karena dirimu Orang yang paling beruntung Sekaligus Yang paling sial Di bumi ini Setelah itu Mereka mulai Menolong Han Dan membawanya Ke rumah sakit Bersama dengan mobilnya Tapi kampretnya Di sini Han Sempat-sempatnya Bertanya kepada Bucky Tentang kondisi mobilnya Bucky bilang Kalau mobilnya tidak parah Hanya perlu dibawa Ketukang ketok magic Untuk dipoleh sedikit saja Setibanya di rumah sakit Han langsung Menjalani operasi Untuk mengeluarkan Besi tersebut Dari kepalanya Tapi ketika Sedang di operasi Han mengalami Pendarahan Tapi untung saja Para dokter Bisa menolong Han Dan pihak rumah sakit Langsung menelpon Bobby Kalau Han sudah Melewati masa kritisnya Tapi sekarang Masih dalam keadaan koma Singkat waktu Besok paginya Mereka mendapat laporan Kalau ada orang Yang terjebak Di dalam mobil truk Tanpa lama-lama Mereka langsung Memotong gemboknya Di sini Wilson melihat Tanah pengenal Yang menempel Di dalam mobil Dan tidak lama Akhirnya mereka Berhasil membuka pintunya Ternyata Di dalamnya Terdapat banyak sekali Orang dewasa Dan juga anak kecil Dan salah satu anak Tidak sadarkan diri Bucky dan Wilson Mencoba untuk Menolong anak tersebut Dan untung saja Anak tersebut Bisa tertolong Tidak lama Wilson melihat Seorang pria Pemilik truk ini Dan langsung Menangkap pria tersebut Di tempat lain Athena pergi Ke sekolah anaknya Untuk mengawasi Seorang anak Yang sudah mengejek Anaknya Hingga berniat Ingin bunuh diri Malam harinya Bobby, Wilson, dan Bucky Datang ke rumah sakit Untuk melihat Kondisi dari Han Dan mereka punya Waktu 3 menit Untuk melihat kondisinya Di sini Bucky bilang Jika Han sudah sembuh Maka Han boleh Melakukan manuper Dan menyelamatkan Orang-orang secara langsung Hingga tiba-tiba Tangan Han bergerak Dan tentu saja Hal itu membuat Mereka semua Sangat senat Film dibuka dengan Seorang permugari Yang mengatakan Kepada para penumpang Bahwa sebentar lagi Pesawat akan Mendarat Namun tiba-tiba saja Pesawat mengalami Guncangan Yang membuat mereka Merasa sangat panik Ditambah lagi Salah satu turbin Pesawat terbakar Sin berpindah Di kantor Damkar Mereka yang mendapat Laporan bahwa Ada pesawat yang jatuh Langsung otw ke TKP Setelah sampai Bobby, Bucky, dan Wilson Langsung olohok Melihat pesawatnya Sudah terbakar Mereka pun langsung Bergegas untuk Menolong para penumpang Menggunakan perahu karet Di sini mereka Memiliki waktu Sekitar 4 menit Sebelum pesawatnya Tenggelam Dan mereka yang selamat Langsung dibawa Menggunakan perahu Namun di sini Bobby dan Bucky Kesulitan ketika Menolong salah satu penumpang Karena kakinya terjepit Bobby lalu Menyuruh kepada Bucky Untuk membawa anaknya Sementara dirinya Akan berusaha Untuk menolong ibunya Setelah membawa Anaknya Bucky lalu kembali Untuk membantu Bobby Dan ternyata Ada satu pasangan Yang terjebak Di dalam toilet Namun mereka Kesulitan untuk Membuka pintunya Karena terhalang Oleh besi Kemudian Bucky Langsung mengikat Pintu tersebut Untuk ditarik Menggunakan perahu Setelah berhasil Mereka pun langsung Membawanya Sementara Bobby Bobby sendiri Masih berusaha Untuk menolong Wanita tersebut Dirinya harus berpacu Dengan waktu Karena pesawatnya Mulai tenggelam Kemudian Bobby Menyuruh kepada Bucky Untuk pergi Awalnya Bucky menolak Namun karena Bobby Memaksanya mau tidak Mau dia pun langsung pergi Hingga akhirnya Bobby berhasil Menyelamatkan Wanita tersebut Tentu hal itu Membuat mereka Merasa sangat senang Kemudian Simplespec Tiga menit Sebelum kejadian Disini ada Seorang penumpang Yang menelpon Abi Penumpang itu Mengatakan Kalau pesawat Yang dinaikinya Akan jatuh Dan jika tidak Selamat Dirinya meminta Kepada Abi Untuk mengatakan Kepada istrinya Yang sedang hamil Bahwa dia Sangat-sangat Amat mencintai Istri dan juga Anaknya Kembali Ke masa sekarang Bobby sangat senang Karena wanita Yang dia selamatkan Bisa bersama lagi Dengan anaknya Sementara Abi meminta Tolong kepada Bucky Untuk mencarikan Seorang pria Bernama Dale Yaitu Pria yang menelpon Abi sebelum Pesawatnya jatuh Namun ternyata Dale tidak selamat Dan harus meninggal Kemudian Bucky pun langsung Mengabarkannya Kepada Abi Kemudian Istrinya datang Ke kantor 911 Dan langsung Mendengarkan Pesan terakhir Yang disampaikan Oleh suaminya Singkatnya Ketika Abi pulang Ke rumah Dia sangat panik Karena ibunya Tidak ada Dan dia pun Langsung pergi Untuk mencarinya Sementara itu Di tempat lain Terlihat ada Sepasang kekasih Dari India Yang baru saja Melaksanakan Pernikahan Dan ya Seperti biasa Setelah menikah Mereka merayakannya Dengan menari Namun tiba-tiba Tidak lama Bucky dan timnya Datang ke tempat Kejadian Dimana dari Musibah ini Sebanyak 16 orang Meninggal Karena ternyata Mereka jatuh Melewati dua Lantai sekaligus Kemudian Wilson mengatakan Bahwa pengantin Wanita Belum ditemukan Dan mereka pun Langsung mencarinya Sekaligus Menolong orang-orang Yang masih selamat Dan sang suami Berusaha untuk Menolong istrinya Yang terjebak Di dalam reruntuhan Hingga akhirnya Mereka berhasil Menyelamatkannya Pagi harinya Abi menelpon Bucky dan mengatakan Bahwa semalam Ibunya menghilang Dan sampai sekarang Belum juga ditemukan Kemudian Bucky pun langsung Otewe Untuk membantu Abi mencari ibunya Sementara itu Terlihat Bobby Yang sedang curhat Kepada pastor Tentang masa lalunya Yang membuat Dirinya sampai sekarang Merasa sangat menyesal Dimana dulu Dirinya lupa Mematikan pemanas ruangan Dan langsung pergi Ke atap apartemen Untuk mabuk Namun disini Dirinya malah ketiduran Tidak lama Setelah itu Seorang wanita Menelpon 911 Dan mengatakan Bahwa apartemennya Kebakaran Disini Bobby Langsung terbangun Karena mendengar suara Dari mobil dangkar Ketika melihatnya Dia pun auto Langsung Oloho Melihat kobaran api Di dalam apartemennya Dan dia pun Langsung pergi Untuk menyelamatkan Istri dan juga Anaknya Disini api Mulai menyebar Dan hampir saja Membakar seorang pria Namun untung saja Bobby berhasil Menolongnya Kemudian dia pun Langsung pergi Untuk menyelamatkan Keluarganya Namun tiba-tiba Kemudian Bobby pun Berusaha untuk Naik ke atas Namun petugas Damkar mencegahnya Karena hal itu Sangatlah berbahaya Dari kejadian itu Sebanyak 148 orang Meninggal dunia Termasuk istri Dan juga anaknya Dan hal itulah Yang membuat Bobby Merasa bersalah Karena tanpa disengaja Sudah membunuh Mereka semua Termasuk keluarganya sendiri Sementara itu Bobby mulai mencari Ibunya bersama Dengan Bucky Namun dalam perjalanan Mereka mendengar Ada sebuah mobil Yang menabrak Tiang listrik Dan kabelnya Jatuh ke dalam kolam Dan ada seorang anak Yang terjebak Di kolam tersebut Tanpa basa-basi Mereka pun langsung Pergi ke TKP Setelah sampai Mereka melihat Seorang pria Sudah meninggal Karena mencoba Untuk menolong Anak tersebut Yang terjebak Di pelampung karet Karena kita tahu sendiri Bahwa karet Tidak bisa menghantarkan listrik Tiba-tiba Ayah dari anak tersebut Datang Namun dengan cepat Bucky langsung Mencegahnya Karena hal itu Sama saja Dengan bunuh diri Kemudian Bucky berniat Akan menggunakan pelampung Untuk menolong anak tersebut Namun Abi langsung Mencegahnya Karena hal itu Sangatlah berbahaya Kemudian Dengan pintarnya Abi menggunakan selang Yang terbuat dari karet Abi dan Bucky pun Langsung membentangkan Selang tersebut Dan meminta kepada Si anak Untuk memegangnya Dengan sangat hati-hati Mereka membawa Anak tersebut Ke pinggir kolam Dan ya Untung saja Mereka berhasil Menyelamatkan Anak tersebut Malam harinya Bucky dan Abi Kemali melanjutkan Untuk mencari ibunya Tidak lama Athena menelpon Dan mengatakan Kalau ibunya Abi Sudah ditemukan Dan sekarang Sedang ada di rumah sakit Setelah di rumah sakit Mereka pun bertemu Dengan Athena Dan ternyata Yang menyelamatkan ibunya Adalah ketiga orang pria ini Yang berpenampilan Seperti gangster Itu artinya Kita jangan pernah melihat Seseorang dari penampilannya saja Namun dari hati Dan juga niatnya Yang tulus Pagi harinya Mereka mendapat laporan Bahwa ada seorang pria Yang tersangkut Di tempat pencucian mobil Setelah sampai Mereka pun langsung Menolong pria tersebut Namun kamretnya Mereka langsung tertawa Ketika melihat Rekaman CCTV-nya Sementara itu Abi mendapat telepon Dari seorang pria Yang mengatakan Bahwa pacarnya Tiba-tiba saja Pingsan ketika Melakukan perjalanan Menggunakan pesawat Dan kemungkinan besar Mengalami serangan jantung Dengan terpaksa Dia pun langsung Melakukan pendaratan Darurat Di sebuah taman Tidak lama Bobby dan timnya Datang Dan langsung Menolong wanita tersebut Disini pacarnya Mengatakan pada saat itu Dirinya berpura-pura Bahwa pesawatnya Mengalami masalah Dengan tujuan Karena dirinya Ingin melamar pacarnya Namun tidak lama Setelah itu Tiba-tiba saja Pacarnya pingsan Dan ya Untung saja Mereka berhasil Menyelamatkannya Namun tiba-tiba Singkat cerita Besok harinya Mereka mengadakan pesta Untuk merayakan Karena Han sudah sembuh Dan sudah siap Untuk kembali Melakukan tugasnya Malam harinya Seorang pria Memutuskan pacarnya Bernama Malora Jelas hal itu Membuat Malora Sangat marah Dan tidak menerimanya Hingga akhirnya Tidak lama Athena datang Karena mendapat laporan Dari tetangga Malora Bahwa ada keributan Namun disini Malora terlihat Biasa saja Dan mengatakan Bahwa pacarnya Sudah pergi Seolah-olah Tidak terjadi apapun Dan justru Memberikan kado Kepada Athena Namun entah Disengaja atau tidak Malora menumpahkan Minuman pada baju Athena Kemudian Dia pun langsung Pergi ke toilet Untuk membersihkannya Namun disini Athena menemukan Obat anti depresi Dan juga melihat Bercak darah Dan disini Athena mulai Merasa curiga Dengan sangat hati-hati Dirinya mencoba Memanggil Malora Namun tidak ada jawaban Hingga tiba-tiba Athena pun sangat terkejut Melihat mayat Dari seorang pria Yang sudah sangat mengenaskan Namun tiba-tiba Malora datang Dan langsung Mengikat Athena Namun ternyata Malora juga menangkap Dan juga mengurung Selingkuhan pacarnya Dan ya Pix Ini wanita memiliki Gangguan mental Atau bisa dibilang Sikopet Dan sikopet ini Berniat akan Mengambil hatinya Athena Lalu memasangkannya Kepada tubuh pacarnya Yang sudah mati Dengan harapan Adalah pacarnya Bisa berubah Menjadi baik Dan hal itu Sangatlah membagongkan Sekali Kemudian dia pun langsung Mengambil pisau Dan langsung saja Dan ya Untung saja Athena berhasil Melepaskan ikatannya Alhasil dia pun bisa Melakukan epic comeback Sementara itu Terlihat Abi dan Baki Yang sedang berkencan Namun tiba-tiba saja Baki tersedak Dan dia pun langsung Pingsan Karena tidak bisa Bernapas Disini Abi pun Berusaha untuk Menolongnya Dan terlihat Sangat panik Karena tim medis Akan datang Dalam waktu 7 menit lagi Sedangkan Baki hanya Memiliki waktu 3 menit saja Sebelum dirinya mati Kemudian Abi pun Langsung menelpon Temannya Untuk meminta Bantuan supaya Mengarahkan dirinya Melakukan pembedahan Darurat Untuk mengeluarkan Benda yang menghalangi Jalan napasnya Baki Kemudian Abi langsung Mengambil pisau Dan mulai melakukannya Dan ya Meskipun bukan tim medis Tapi Abi berhasil Melakukannya Dan Baki pun langsung Dibawa ke rumah sakit Disini Bobi Sangat berterima kasih Kepada Abi Karena sudah menyelamatkan Temannya Terima kasih telah menonton